Di sini saya akan membedakan antara daunnya Sengon Parika dengan Sengon Parahiba. Nah ini Sengon Parahiba, ini secara ranting ini kemerahan. Di sini, nah ini. Ini ranting, ini kemerahan. Tidak sama dengan rantingnya Sengon Parika. Nah ini rantingnya Sengon Parahiba. Sengon Parahiba ini panjang. Terlalu kemerahan, ininya kemerahan. Kalau Sengon Parahiba. Membedakan, ini ranting Sengon Parahiba. Nah yang ini, kalau Sengon Parika ini keijauan. Tidak seperti Sengon Parahiba tadi. Kalau Sengon Parika ini hijau. Nah ini, agak biru tua. Kalau Parahiba ini kan merah. Nah ini artinya merah. Ini daunnya itu merah. Nah ini. Ini bedanya dengan Sengon Parika dengan Parahiba. Nah ini. Jangan terlalu anu. Kalau sama Sengon Parika. Jangan terkencok. Nah ini Parika ini Parahiba. Nah ini. Nanti beli bibit ya iya lah. Terlalu apa ya. Terlalu pendek Parahiba. Kalau dari sisi daun. Nah ini. Kalau Parika ini lebih panjang-panjang. Nah kalau Parika, Parahiba lah ini. Agak pendek sedikit lah ini. Nah ini. Terus kemerahan ini ya. Nah jumlah tingginya ini kemerahan. Nah solusi beli bibit bisa di Argo Bibit atau Mitra Bibit. Atau di Banjunet. Nah ini. Ini guys. Silahkan yang mau beli bibit di antara salu toko. Toko kita di antara salu toko. Tiga orang ini sudah. Nah ini. Untuk sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.